1, 2, 3, semangat pagi Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Renungan kita pagi ini berjudul Tahta Allah di Surga Ayat Renungan, Masmur 11 ayat 4 Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus Tuhan tahtanya di surga Matanya mengamat amati Sorot matanya menguji anak-anak manusia 1, 2, 3 Minimal ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan hari ini Yang pertama Allah aktif Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Jangan pernah sedikitpun Memikirkan bahwa Allah itu tidak melakukan apa-apa Allah tidak mengerti akan keluhan saya Duka cita saya hari ini Salah besar saudara-saudara Allah kita itu aktif Berkomunikasi dengan setiap bagian Dari kekuasaannya Dari kekuasaannya Oleh rohnya Dia hadir di mana-mana Melalui hak pilih rohnya Dan para malaikatnya Allah melayani Anak-anak manusia Allah Tuhan kita Yesus Kristus aktif Melayani kita semua Aktif untuk memberikan kepada kita penghiburan Di saat seperti ini Datanglah kepada Yesus Ia mengerti setiap keluh kesahmu Yang kedua Tidak sempurna Apa ini yang tidak sempurna? Bukan pelayanan Tuhan Saudara-saudara Tetapi pengetahuan kita Akan Allah tidak sempurna Namun Saat pertikaian berakhir Ketika kemenangan mutlak itu Yesus menjadi raja atas segala raja Maka segala sesuatu Pengetahuan kita tentang Allah yang tidak sempurna ini Akan disempurnakan Karena kelemahan kita Dosa kita Seringkali kita tidak mengerti Namun percayalah Kita akan memahami dengan jelas Apa yang dahulu misteri bagi kita Karena Yesus akan membukakannya Terang beneran Kepada kita semua Umat-umat Allah Yang berserah dan bergantung Meskipun kita tidak mengetahui sepenuhnya Kita diajar untuk bergantung dan beriman Yang ketiga Kuasa Surah aku yang kasih dalam Tuhan Dengan iman kita berjalan Ada hal-hal yang diberitahukan kepada kita Yang sangat jelas itu untuk kita Namun ada hal-hal yang mungkin kita belum mengerti Maka berjalanlah dengan iman Bergantunglah kepadanya Karena kuasa akan diberikan Renungan pagi kita tuliskan Kepada mereka yang menerimanya Allah akan memberikan kuasa untuk mereka menjadi anak-anak Allah Agar akhirnya Tuhan menerima mereka sebagai miliknya Untuk tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya Menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kita semua Satu Dua Tiga Pagi ini kita semua diingatkan Allah begitu aktif melayani saya dan saudara Datanglah kepada dia Karena dia tahu benar Apa masalah kita Dan menyediakan kekuatan jalan keluar Untuk saya dan saudara Ingatlah Pengetahuan kita tentang Allah Tidak benar-benar sempurna Apa yang Allah berikan untuk kita Namun apa yang belum diberitahukan Disitulah kita belajar bergantung Beriman Sehingga kuasa kemenangan dicurahkan Kepada anak-anaknya Yang berserah kepadanya Semangat pagi Selamat pagi Tuhan memberkati Kita semua Selamat pagi